Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers. Siapa nih yang belum kenal dengan Guaya Rizka? Pasti sudah pada kenal ya guys. Guys, terang aja karena Guaya Rizka adalah Guaya yang jinak dan ramah terhadap manusia. Tapi bagaimana ya kalau dengan Guaya Rara? Kalian kenal gak? Pasti masih banyak yang gak kenal kan guys? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Guaya Rara yang diyakini adalah wujud dari anak Guaya Rizka. Tapi sebelum itu, kami mohon untuk dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar channel kesayangan kita ini semakin berkembang lagi guys. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Seperti yang kita semua ketahui ya guys, Buaya Rizka memang Buaya yang viral dengan sifat yang sangat jinak terhadap manusia, khususnya Pak Ambo. Tetapi, ternyata Buaya Raksasa yang sudah berumur 24 tahun ini memiliki anak loh guys. Kalau Rizka mungkin sudah banyak yang tahu karena ia memang sudah menjadi salah satu selebritis YouTube. Soalnya ia kan memiliki channel YouTube sendiri guys. Ternyata Buaya Rizka juga memiliki anak loh guys. Anak dari Buaya Rizka ini juga memiliki nama yaitu Rara. Buaya Rara memang diyakini masyarakat sekitar adalah wujud dari anak Buaya Rizka guys. Ya, walaupun memang belum ada bukti secara ilmiah ya guys. Namun menurut masyarakat sekitar, anak dari Buaya Rizka ini sering sekali muncul di pelabuhan. Ukuran dari Buaya Rara ini juga gak kalah loh dengan Buaya Rizka. Ukuran tubuhnya lebih kurang 2 meter loh guys. Aduh, gede juga ya guys. Buaya Rara ini sering nampak muncul di pelabuhan sungai Kuntung biasanya pada sore hari. Buaya yang satu ini juga nampak ramah dan bersahabat loh guys dengan manusia. Itu terbukti dari video ini. Ketika Buaya Rara yang sedang menampakkan dirinya di atas sungai, tiba-tiba ada sebuah perahu nelayan yang melintas tepat di sebelahnya. Kalau Buaya lain sih biasanya akan segera kabur atau bahkan menyerang perahu nelayan kan guys. Namun berbeda dengan Buaya yang satu ini. Dia tampak tidak takut guys dan tidak bergeming sedikit pun. Seperti mengerti bahwa manusia bukanlah mangsa atau ancaman yang harus dia hindari guys. Karena sifat yang seperti itulah yang membuat keyakinan masyarakat sekitar tambah yakin kalau Buaya Rara itu adalah anak dari Buaya Rizka. Karena dari sifatnya mungkin diturunkan dari genetik Buaya Rizka yang terkenal ramah dan baik terhadap manusia. Pak Ambo yang sering memberikan makan kepada Buaya Rizka pun juga sering datang memberikan makan kepada anak dari Buaya Rizka itu guys. Nampak dari video di channel Fitriani Rizka, Pak Ambo mendekatkan perahunya ke Buaya Rara tersebut. Pak Ambo melemparkan potongan-potongan ayam untuk Buaya yang panjangnya mencapai 2 meter itu guys. Pak Ambo pun juga meyakini kalau Buaya itu adalah anak dari Buaya Rizka. Menurut Pak Ambo kalau Buaya lain jika didekati seperti itu, pasti Buaya itu udah kabur guys. Menurut kalian gimana guys? Apakah benar Buaya Rara itu adalah anak dari Buaya Rizka? Komen di bawah ya guys. Nah itulah tadi video yang menunjukkan wujud dari anak Buaya Rizka. Memang belum ada bukti secara ilmiah yang dilakukan untuk membuktikan bahwa Buaya Rara adalah anak dari Buaya Rizka. Menurut kalian gimana nih guys? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa guys, bantu dan dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kami semakin semangat lagi untuk memberikan informasi seputar dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!